Hai eh Halo sobat ketemu lagi sama kuang kelwin di channel kewin java blog lama ya em ndak angka winda bertatap muka begini dengan kalian mungkin ya kan minggu lalu ya kan paling bata ya hem kangen juga ngobrol dengan kalian mayahme nyampaikan unek-unek kadang ada dalam pemikiran ah ini ada unek-unek mungkin eh perlu dibicarakan ya beberapa hari ini em ada temen dari Indu yang DM aku lewat Instagram dia satu keluarga udah dapat visa ya kan em bahkan beberapa orang ya beberapa keluarga batinia salah satu teman kita ini bercerita dia ingin dia ingin menanyakan gimana kalau sekeluarga pindah ke Amerika dia bertanya gitu well em simpel ya simpel pertanyaan tapi jawabannya itu peanjang tentang hal ini karena eh dipengaruhi oleh banyak hal untuk pindah ke Amerika itu em memang eh secara hukum secara hukum di Amerika itu masih menerima selalu menerima siapapun imigran yang ingin pindah ke Amerika ya kan em but anyway nah sebelum kita bahas ke semua itu jangan thank you so much atas waktunya thank you so much atas supportnya bagi kalian semua kadang anggapin itu bikin video nggak ngenah mungkin ya kan but it's just ingin menunjukkan inilah di Amerika ya kan inilah kehidupan di Amerika kadang kadang bingung juga saya mau bikin video apa sebenarnya hari per hari tuh bisa ya bikin video but it's anyway kadang sibuk jadi kadang nggak mood juga ya kan but mungkin kalau kalian keep giving support ya kan mungkin mood Uncle Win Uncle Win become become mood and then you know kasih informasi kepada kalian bisa bantu kalian ya kan dengan apa saja ya kan bagi pemula inginnya bagi yang ingin datang ke Amerika juga ya kan but the thing is I will ya disini saya nggak akan kasih kasih pemanis atau kasih bitterness tentang Amerika ya kan nanti biar anda tuh nggak kaget jadi mungkin banyak temen dari youtuber yang lain selalu bilang oh indah begini 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 ya semua di Amerika itu ada indahnya but mostly I will give you the reality ya kan reality hidup di Amerika itu gimana ya kan ya bagaimana juga hidup di negara maju ya kan pasti lebih kalau dibanding di Indo ya kan ya memang berbeda jauh anyway sobat thank you so much atas supportnya ya kan dan yang belum subscribe boleh subscribe perkenalkan ya kan nama ku Win aku dari Tulung Agung Jawa Timur dan aku udah menetap dan tinggal di Amerika ceritanya panjang kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ceritanya gimana Uncle Win ke Amerika ya kan anyway and go ahead subscribe subscribe dan tekan lonceng notification jadi kalau anda boleh share ini kemana aja boleh share ke teman-teman yang lain agar info ini bisa bermanfaat juga bagi teman yang membutuhkan right okay let's go back to the point nah tentang cerita tadi gimana kalau anda ingin ke Amerika ya kan well aku selalu menanyakan apa tujuan anda ya ke Amerika itu apa ada beberapa orang memang bertujuan mereka ini study ya kan ingin apa saja atau berdebat poinnya itu cuma ada dua ingin cari uang ya kan atau cuma ingin bekerja di Amerika atau anda ingin-ingin pindah migran migrate ya kan jadi kalau anda udah punya tau itu tujuan kalian ya kan akhirnya kalian bisa mencari info oke kalau aku cuma ingin bekerja apa yang harus aku lakukan di Amerika ya kalau aku ingin migrate memang betul-betul ingin pindah ya kan pindah tempat seperti aku itu apa yang harus aku lakukan di Amerika ya kan jadi nanti anda enggak akan bingung jadi anda enggak memang migrate pun nanti akhirnya kan anda juga bekerja tapi kalau memang niat anda ingin bekerja ya kan kan mungkin ada keluarga ditinggalkan di Indo jadinya anda cuma ingin bekerja beberapa tahun dan kembali lagi ke Indo dan udah ya kan karena memang tidak gampang masuk ke Amerika ya kan jadi memang kalau pertama oke kalau anda memang ingin bekerja cuma bekerja ke Amerika ya masuk aja masuk aja dan bekerja mencari pekerja anda Amerika ya kan pakai visa apa om ya kan saya tidak menyarankan anda untuk menyusahkan diri pakai visa apa ya visa anything kalau memang anda ingin bekerja ya pakai visa anything nah akhirnya statusnya gimana memang status anda ya jelas anda akan melanggar hukum dengan status anda ya kan jelas karena memang untuk bekerja di Amerika itu anda harus memerlukan dokumen-dokumen kerja yang namanya itu green card atau working permit ya atau ya kan nah itu untuk mendapatkan itu gimana om untuk mendapatkan green card atau working permit itu well itu harus anda harus merubah status anda ya memang secara normal orang masuk ke Amerika itu lewat visa turis lewat you know visa student visa atau lewat macem-macem lagi bah macem-macem visa bah akhirnya kalau sampai anda di Amerika itu bekerja memang anda harus mendapatkan izin kerja working permit atau atau green card ya kalau memang anda tidak punya itu artinya ya udah artinya anda menjadi illegal worker yang jelas ya itu apakah aman om well kenyataannya ya kenyataannya aman memang melanggar hukum ya kalau anda diam anda bekerja cuma hanya bekerja bekerja bikin uang bekerja anda tidak macam-macam anda berbuat kriminal so far aman di Amerika so far tidak ada oh dikejar-kejar polisi atau dikejar-kejar imigrasi itu tidak aku tidak pernah ketemu ya kan ya memang ada orang yang ketangkap imigrasi tetis ceritanya memang ndak ceritanya bukan karena tiba-tiba imigrasi menangkap anda mencari anda gitu ndak ceritanya anda memang lagi sial gitu waj iya kan jadi strobit strobit kami dulu jadi Amerikan itu luas jadi dimanapun anda bekerja ya kan kalau memang anda berniat anda niat ke Amerika nyaman bekerja anda akan aman ya jadi ya ngumpulin duit gitu aja beberapa tahun nanti kalau udah bosen di Amerika pulang ya pulang gitu aja ya kan jadi no matter what man kalau anda memang niat ke Amerika anda bekerja dan bikin uang bikin uang anda akan bisa lakukan karena well sumber daya sumber daya manusia di Amerika itu jauh dihargai dengan di Indo ya simple aja manisnya ini ya manisnya anda bikin tiap bulan 2 ribu clean udah 30 juta ya pekerjaan apa yang anda akan dapat di Indo dengan gaji 30 juta kalau di Amerika ya ibaratkan meski jadi tukang potong sayur atau kerja di restoran jadi tukang cuci piring ya kan anda akan dapatkan segitu ya kan ibaratnya kan anda akan gak mungkin dapat kerja jadi tukang cuci piring di Indo di gaji 30 juta kan gak mungkin ya kan itu manisnya cerita manisnya di Amerika ya kan itu kenyataan memang itu kenyataan jadi begitu memang tidak mudah gue bilang tidak mudah untuk pergi ke Amerika itu tidak mudah ya kan sarannya macem-macem ya kan some people just memang lucky some people harus bekerja keras untuk supaya bisa datang ke Amerika right oke untuk yang kedua itu kalau memang anda berniat pergi ke Amerika untuk migran ya migrate misalkan bawa keluarga itu sebelumnya anda harus berpikir begini siapa nanti yang anda tujuh di Amerika pertama ya kan dan kedua apakah 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 ada kemungkinan keluarga anda nanti bisa merubah status ya kan maksudnya merubah status itu memang kalau anda memang datang ke Amerika itu pakai bisa apa ya bisa turis ya kan nanti apakah anda itu punya kemungkinan merubah status itu itu maksudnya maksudnya dari turis nanti anda merubah status misalkan bisa nge-apply asilum atau ada yang ngasih sponsor atau itu itu kalau bawa keluarga karena atau nanti salah satu dari keluarga anda itu punya eligible untuk merubah status atau gimana misalkan gitu jadi anda kalau pergi ke Amerika oh just ingin pergi aja ke Amerika anda tidak punya in mind atau slightly kemungkinan untuk merubah status ya anda nanti sekeluarga jadi bingung di Amerika karena apa banyak hal-hal ya kan misalkan untuk sewa tempat tinggal untuk health insurance atau apa itu akses kesehatan itu kalau anda ilegal itu akan kesusahan kalau memang kalau anda sendiri cuman sendirian datang ke Amerika bekerja biasanya akan mendapatkan tempat tinggal gratis karena bisa ngumpul dengan teman tapi kalau anda datang sekeluarga ini aku menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa teman yang ingin bawa keluarga ke Amerika kalau memang anda tidak punya kesempatan untuk merubah status anda harus pikirkan itu dulu oke kenapa sewa tempat tinggal mahal di Amerika bukan berarti anda tidak mampu bayar itu tidak kadang untuk menemukannya saja kadang susah karena apa karena pasti ya untuk menyewa tempat tinggal itu anda dibutuhkan identitas dibutuhkan kalau di Amerika itu kadang orang ingin melihat background anda ya kan dan juga biaya yang mahal contohnya contohnya aja kalau anda ingin menyiwa rumah ya kan misalkan seperti atau apartemen misalkan pasti landlord anda akan menanyakan kalau satu keluarga ya kan pasti menanyakan identitas anda ya kan kecuali orang itu udah kenal anda ya kan mungkin oke udah kenal tapi bagaimanapun juga udah kenal pun pasti anda tanya identitas and then you know disini ya rata-rata kayak untuk rent apartemen atau rent rumah itu ya misalkan rumah tiga kamar lah ibaratnya sewa itu dua ribu biasanya itu masih ditambah lagi uang deposit nah some depositnya itu berapa biasanya untuk saat ini orang itu normal menanyakan 2 kali bayar rent 2 bulan dan tambah uang deposit uang deposit itu biasanya juga sejumlah harga rent jadi misalkan anda ingin menyewa apartemen 2 ribu ya kan itu anda bisa harus keluar uang 6 ribu disitu itu jadi dan itu pun kalau anda kenal ya kan kalau anda kenal orang yang menyewakan ya kan anda enggak kadang kan bekerja tempat kalian bekerja itu kadang kan belum tentu ketemu orang yang ingin menyewakan orang yang kenal dengan anda untuk menyewakan rumah jadi misalkan anda bekerja di kota kecil ya kan kan enggak mungkin anda bawa semua keluarga itu tadi kan untuk pergi ke kota kecil ya kan akhirnya lah mau tinggal di mana ya kan itu 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 yang perlu anda pikirkan kalau anda membawa keluarga dan apalagi kalau anda enggak punya itu tadi slightly kemungkinan untuk merubah status yang merubah status itu apa aja yang bisa lakukan misalkan ya mungkin anak anda atau salah satu keluarga itu begitu sampai mereka menikah ya kan nah artinya kan itu itu maksudnya bisa merubah status nanti suatu saat dari pernikahan dengan orang citizen itu akan bisa membantu anda semua anggota keluarga no matter what ya kan kedua anda bisa memang anda apply asylum ya kan jadi memang kalau anda dari Indo udah punya masalah dibully atau poli masalah kekerasan atau apa atau anything yang menyangkut terancamnya jiwa anda di Indo jadi begitu anda sampai di Amerika anda nge-play asylum ya kan itu suwaka suwaka politik ya kan jadi itu salah satu cara untuk merubah status jadi satu keluarga anda bisa nge-play asylum bareng plek mereka kalian bilang yang oh keluarga kami terancam jiwanya jika kami kembali ke Indo itu kayak kayak ya kayak itu pendeta siapa samsutin siapa itu kan ya begitu itu bisa juga apapun apapun yang yang mengancam jiwa anda dari masalah agama atau dari masalah apa ya kan kalau anda mungkin kalau di pergi ke Indo di anda penistaan agama atau apa itu itu bisa anda nge-play asylum jadi itu bisa dijadikan sebagai alasan bahwa anda akan terancam jiwa anda jika anda pulang kembali ke Indo dan anda sekeluarga bisa nge-play asylum dan tinggal di Amerika secara legal nantinya begitu so itu intinya jadi ada dua poin ya tadi kan memang dari pembicaraanku ini ya kan jadi kalau memang anda ingin ke Amerika ingin bekerja dan memang tidak punya kesempatan untuk merubah status ya enggak usah macem-macem just bekerja oke kedua kalau memang anda ke Amerika tujuannya untuk migrate sebelumnya anda harus pikirkan apakah anda punya alasan untuk merubah status atau tidak karena apa karena kalau memang anda tidak punya alasan untuk merubah status itu sampai 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 kapanpun anda di Amerika nanti juga status anda menjadi tetap ilegal ya kan begitu gitu ya walaupun memang kalau ingin ke Amerika bekerja dan ingin membawa keluarga nanti suatu saat mungkin mungkin juga bisa begitu bat ya you know aku rasa agak kesulitan karena apa karena memang somehow people bisa lolos dengan cara begitu ya kan meski mereka maju bareng cari visa dapat visa bareng akhirnya cuma suami istrinya yang berangkat ingin anaknya tidak diajak ya kan but aku juga belum pernah mendengar ada masalah but there's they have question waktu di Porto Pantry nya itu kadang kadang petugasnya itu ada kulpi akan ada pertanyaan ya kan but kalau memang anda bisa menjawab you know poinnya itu memang oh saya ke Amerika just ingin liburan poinnya jangan pernah ditemukan anda itu ingin bekerja gitu poinnya disitu yang mungkin ditanyakan oh lah ini kok suaminya udah ada di Amerika udah perstay di mana dia bilang aja nggak tahu you know i just bilang aja nggak tahu jangan 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 pernah ada data di telepon namun pernah berhubungan dengan anggota keluarga anda yang ada di Amerika jadi mereka juga tidak punya bukti untuk menuduh anda untuk bahwa anda itu nyusul tapi anda punya bukti kuat bahwa anda yang punya visa turis untuk jalan-jalan ke Amerika semuanya itu semuanya itu kadang perlu trik dan keberanian baik jadi begitu oke aku rasa cukup disini aja obrolan kosong Uncle Win batis semoga anda ada pertanyaan lagi pasti ada pertanyaan lagi ya kan karena kadang kita ini takut untuk melangkah ya kan sebelum kalau begini adanya begini 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 better ya kan lebih baik kita prepare jadi kalau sesuatu yang jelek yang tidak ingin kita inginkan terjadi itu kita udah siap dengan bagian yang lain jadi semuanya selalu 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 siap itu kehidupan itu kehidupan oke terima kasih atas waktunya dan aku ada tulis kolom komen atau apa kalau anda ingin komen atau anda punya masukan Jadi Uncle Win juga punya ide untuk membahas sesuatu Ngomongin sesuatu, ya kan Anyway, either ini positif atau negatif But I just memberi info as a reality What gonna be happen And then, anyway, sampai ketemu lagi di video berikutnya Have a nice day, bye-bye